Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahju salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu namo budaya Salam kebajikan Kali ini saya berada di Kecamatan Trogulana Ini ada batu batak Dan batu canu Juga ada sumur Ini batu batak penggol lor Sumurnya Ini ada Kayak jokong gitu lor Yang dibawah Ini tidak ada air Kita menesuri jejak-jejak Peradaban zaman dahulu Terutama itu zaman kerajaan ya Ini Batu batak Dan juga Batu candi Atau batu gilang Batu andisit Kita berada di Dushun Ngelinguk Desa Trogulan Kecamatan Trogulan Ini ada Juga Sumur Dan Batak penggol juga ya Yang tadi Ini ada airnya Sumur Batu batak penggol Cirigas dari zaman Kerajaan ya lor Soalnya ini Batu batu Batak merahnya itu Besar-besar sekali Tebal-tebal Ini sumur Batu batak penggol Yang di Lokasi Kisaran Sini Atau Bilangnya itu Candi Ini candi lor Candi Kalau menurut Zaman dahulu Tidak lepas dari Zaman Hindu ya Hindu dan Buddha Gitu lor Ini lor Lokasinya Yang di sisi dari Lokasi Candi Siwa Kita menyusuri Berhadapan Zaman Kerajaan ya lor Ini ada Kayak Bentuk arca Yang disini Ini lor Arca Ini kayak Bentuk arca Kal Cuma Agak Ada Kerusakan ya Soalnya Disini itu Candi Siwa Nanti kita tanya Bapaknya Ini ada Orangnya Pak Ini Kenapa Kalau disebut Candi Siwa Ya Oleh karena Disipu Candi Siwa Ya menurut Pengetahuan saya Atau Teman-teman Yang Waktu Nemur Arcanya Itu kan Di atas Kepalanya Kan ada Mahkotanya Ular Kita Kita ditemani Sama Vlogger Vlog ya Mas Apa mas Mas Potret Sejarah Nah ini lor Jangan lupa untuk Subcribe Teman kami Juga Nge-youtube Potret Sejarah Ya Ya mas Kita nge-vlog di Desa Putih Pak Terawalan Desen Lengok Ini lor Pak bisa diceritakan Barangkali Pemirsa ingin tahu Tentang situs ini Temuan-temuan Yang di Kisaran Situs Candi Siwa Orang sini kan Menyebutnya Candi Siwa Ya memang Pertama dulu itu Walaupun Belum ketemu Batu-batu Atau Candi Yang seperti ini Menurut sejarah Raya Itu Disebut Sawah Guo Kenapa kok Disebut Sawah Guo Sawah Guo Dulu kan Disini Tuhan Kata Orang-orang Tua Dulu Kayak Tempat itu Kayak Guo Kedalam Masuk Kedalam Kedalam Tanah Pak Kisaran Candi Ini Ditemukan Tahun Berapa Tahun 2010 2010 Harapannya Ke Pemberantan Situmat Pio Ya Kita Sebagai Pemilik Lahan Atau Harapannya Kok Dari Dulu Tahun 2010 Sampai Sekarang Kok Kayaknya Tidak 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 hanya menunggu saat yang lama hanya menanti itu loh jadi disebut cani penantian Pak bisa ditunjukkan katanya ada sumur itu kita tadi kan melanggar dari sana Pak ada dua katanya ada 11 barangkali pemirsa ingin tahu bisa ditunjukkan Pak ya itu ya itu tadi kita shot ya terus di sana itu ada tiga tiga yang sisi utara 6 Pak itu kan bening sekali ya sumurnya itu mungkin bisa ditunjukkan di temani sama potret secara kita vlog bareng dengan potret sejarah jangan lupa untuk subscribe like komentar Pak ini karena bening sekali Pak buat apa Pak oleh pengunjung ini sekarang loh ya ini ya macam-macam katanya ya dibuat untuk minum dibuat untuk pengobatan dibuat untuk ya kadang orang jualan itu pakai air ini itu ada hikmahnya tersendiri gitu maksudnya ya ada perubahan di kalau mungkin enggak tahu ya ini energi apa yang setelah membuatkan air ini tuh kayaknya ada perubahan istilahnya jualan itu rasanya biasa-biasanya saja tapi setelah mengambil air ini kok rasanya enak gitu berarti magisnya besar sekali ya Pak energinya kurang lebih begitu ada berapa sumur Pak sebelah sumur yang bisa diminum yang dibisa minum hanya ini ini aja yang lainnya nggak ada airnya Pak berarti yang lainnya nggak ada airnya di sana juga nggak ada airnya Pak kalau yang ini apa Pak yang yang ini yang ini ya ya ini ya seperti fondasi kita istilahnya saat mungkin mungkin masuknya atau gimana gitu itu istilahnya fondasinya gerbang berarti ya mungkin kurang lebih gerbang gitu ya ini batu atau berapa Pak yang satu batu andesit batu andesitnya ukurannya sampai berapa Pak ini ini tergantung ada yang besar yang kecil sampai ya kira-kira 20 50 juga ada 20 40 ada gitu ini kan agak panjang itu ada ada ukel Pak ini ada ukel ini semacam tulisan atau gimana saya juga kurang paham pernah ditemukan gimana Pak ukel itu tadi ya di sini di lokasi sini berarti ini bangunan mewah ya Pak kalau itu kurang lebih seperti itu mewah Pak kalau yang dua arca jiwa itu ditemukan dimana tempatnya disitu nah ini lho ditunjukkan tempatnya di lokasi penemuan arca dewa usitu Pak ya siwanya ini lokasi satu-situ satu itu waktu itu kondial gimana Pak apa satu terunggup gitu terunggup kayak gitu ya terbalik kayak gitu ya anu mengkurep waktu eskavasi BBCB atau gimana waktu penggalian Bapak buat Batamera atau waktu itu penggalian saya sendiri agar yang menemukan aja saya sendiri waktu itu oh dimana Pak itu di sini sama di situ itu memang arca siwa atau gimana Pak ya saya kurang tahu betul ya ya menurut teman-teman atau anukan arca itu ada mahkotanya kepala ular gitu nah saya kalau lihat itu kalau sejarah di India bahwa kalau ada ularnya itu patung siwa gitu aja masalah kejelasannya yang betul itu saya juga belum menurut berarti masih dukaan ya Pak Candi yang disini Pak disitu juga masih utuh atau gimana Pak ya masanya masih utuh ya ada yang jual-jual gitu sedikit yang satunya Pak gimana Pak yang satunya disitu-situ kondisinya gimana kondisinya juga pengkurat pengkurat ini yang menemukan arca Bapak masih utuh juga atau gimana Pak ya agak ada juil-juilnya gitu tapi masih terbentuk arca gitu ya jadi ada berapa arca Pak dua-dua-dua arca ya saat ini Pak dimana saat ini diamankan di museum di berbakala BBGB ya selain arca Pak apa yang itu batu-batu juga batu yang umpak-umpak gini buahnya ada kurang lebih 200 lah batu batu-batu umpak gitu batu-batu umpak apa batu penyusun candi ya sejenis umpakan buat penyusun candi itu Oh gitu namanya umpakan kotak-kotak-kotak nama lengkapnya nama lengkap saya Hadi bitono terima kasih Bapak selamat menikmati selamat menikmati